Ketika saya dari poros, saya langsung ke rumah sakit, ketemu sama orang tuanya David. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya bisakah menjunggu Ananda David? Oh, tidak bisa. Tidak bisa di jenguk. Jadi, saya bilang, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya berhati, jangan lupa ini terjadi. Saya minta maaf, saya dari orang tuanya, Mario Dendi. Saya minta maaf, Ibu, Bapak. Semoga, Ibu, Bapak, kalau hari ini saya tidak bisa melihat Ananda David, besok saya akan kembali. Seperti itu. Nah, kata Pak Jonathan, kami maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Iya, Pak, baik, Pak. Kami menyerahkan ini kepada keluarga dari Ananda David. Kami sampai saat ini tetap memohon maaf. Mau diberikan maaf atau tidak, kami tetap mohon maaf. Karena memang yang telah dilakukan ini memang sudah salah. Dan kami tetap mendoakan Ananda David dapat pulih kembali seperti semula. Dan dapat beraktifitas kembali seperti semula.